Halo teman-teman kembali lagi di Ruang Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul, Nada Sou, Sou. Film ini juga dikenal dengan nama Thurs For You, merupakan sebuah film Jepang yang dirilis pada tahun 2006, disutradari oleh Nobuhiro Doi. Film ini dibintangi oleh Satoshi Sumabuki dan Masami Nagasawa. Film ini ditayangkan perdana di Jepang pada tanggal 30 September tahun 2006 di Toho Teater. Film ini menceritakan perjuangan seorang pemuda yang bekerja keras agar dapat membuka restoran. Ia tinggal bersama adik tirinya, dan menyayanginya meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Bahkan ia mengesampingkan kondisi kesehatannya demi bekerja keras agar dapat melihat adiknya hidup bahagian. Cerita tersebut terinspirasi dari lirik lagu yang ditulis oleh penyanyi Jepang Ryoko Moriyama, yang mengekspresikan perasaan kehilangan seorang saudara, sutradara Nobuhiro Doi mengadoksinya menjadi motif cerita untuk menggambarkan kehangatan cinta antara kakak adik yang tidak memiliki hubungan darah. Oke, mari kita ke alur ceritanya. Nada Soso bercerita tentang kehidupan seorang pemuda bernama Yotaro Aragaki. Yang hidup mandiri di Naha, sebuah kota di Kepulauan Okinawa, pada suatu hari Yotaro sangat senang karena Kaoru adiknya yang tinggal terpisah dengannya selama bertahun-tahun di pulau lain, memutuskan untuk melanjutkan sekolah sebagai siswi SMA di Naha. Sebelum menjemput Kaoru di Dermaga, Yotaro merapikan kamarnya dan menemukan boneka yang sering dimainkan Kaoru semasa kecil. Yotaro pun teringat kembali akan masa lalunya. Pada saat berumur 8 tahun, ibu Yotaro yang janda menikah lagi dengan seorang musikus jazz. Anak musikus tersebut adalah Kaoru, yang umurnya berselisih 5 tahun dengan Yotaro. Bertahun-tahun kemudian, ayah Yotaro pergi meninggalkan keluarganya. Seiring kepergiannya, ibu Yotaro jatuh sakit. Dalam kondisi kritis, ibu Yotaro meminta Yotaro untuk tinggal di rumah nenek Yotaro di sebuah pulau di Okinawa. Tak lama kemudian ibunya meninggal. Akhirnya, Yotaro dan Kaoru tinggal bersama nenek mereka. Pada usia 16 tahun, Yotaro pun kembali ke Naha. Ia tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja keras demi mewujudkan cita-citanya. Setelah Yotaro dan Kaoru bertemu kembali, mereka membahas banyak kenangan masa kecil dan peristiwa yang dialami selama hidup terpisah. Yotaro pun teringat kembali pada masa kecilnya. Pada saat itu hujan sangat lebat, Yotaro tidak menemukan adiknya yang tidur di sampingnya, Yotaro pun mencarinya di dalam rumah. Namun Yotaro tidak menemukan adiknya tersebut, Yotaro pun keluar untuk mencarinya. Setelah mencari adiknya, Yotaro pun menemukannya di pinggir pantai. Kaoru yang sedang menangis karena ingin pulang ke rumahnya di Teluk Kino, untuk bertemu ibunya namun Kaoru justru kesasar. Sejak Kaoru tinggal bersama Yotaro, kehidupan Yotaro semakin ramai. Selanjutnya Yotaro membawa Kaoru untuk bertemu pacarnya yang bernama Keiko. Mereka pun pergi di sebuah restoran dan menceritakan pengalaman masing-masing. Dan Kaoru pun terkesan dengan Keiko karena berkuliah di fakultas kedokteran. Pada malam harinya mereka makan di tempat Yotaro bekerja, banyak yang tidak tahu bahwa mereka adalah saudara tiri. Bahkan Kaoru sendiri tidak mengetahuinya. Dan pada saat itu Yotaro bertemu dengan Tuan Tameoka, yang membantunya agar mendapatkan lahan dan modal untuk mewujudkan impiannya, membangun sebuah restoran. Pada keesokan harinya Yotaro mendatangi penyambutan siswa baru, untuk melihat adiknya Kaoru. Dan pada saat itu Yotaro bekerja keras dan tak kenal lelah, siang atau malam Yotaro tetap bekerja untuk biaya sekolah adiknya. Hari-hari telah berlalu, akhirnya Yotaro berhasil mewujudkan impiannya. Untuk membangun sebuah restoran, Yotaro pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk meresmikan restorannya. Tetapi saat impian itu terwujud, ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Kameoka, dan lahan yang dipakainya untuk mendirikan restoran ternyata ilegal. Dan akan diruntuhkan pada esok hari, Yotaro yang merasa sedih namun ia, tidak mau menunjukkan kesedihannya kepada adiknya dan teman-temannya. Ia pun tertawa seolah tak terjadi apa-apa. Pada keesokan harinya, Yotaro bertemu dengan ayah dari Keiko, yang mau memberikannya uang, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Yotaro. Dengan syarat harus menjauhi putrinya, karena sang ayah menaruh harapan pada anaknya untuk menjadi penerus rumah sakitnya. Dan ayah Keiko mengatakan, Keiko tidak pantas dengan Yotaro karena perbedaan kekayaan antara putrinya dan Yotaro. Yotaro yang merasa sudah direndahkan oleh ayah Keiko, ia pun menyuruhnya pergi dari rumahnya. Dan tidak sengaja Kauru pun melihat dan mendengar semua yang mereka bicarakan. Pada saat Yotaro sedang bekerja, Keiko datang untuk bertemu Yotaro dan meminta maaf atas perlakuan ayahnya kemarin. Namun Yotaro yang sudah merasa dipermalukan dan direndahkan oleh ayahnya. Ia pun tidak mau lagi bertemu Keiko dan menyuruh Keiko untuk mencari pria yang sepadan dengannya. Akhirnya Keiko menangis sejadi-jadinya dan terus memohon kepada Yotaro untuk memaafkannya dan Yotaro pun pergi. Pada keesokan harinya Kauru yang melihat Yotaro sedang bekerja, merasa kasian terhadap Yotaro. Demi membantu kakaknya, Kauru bekerja paru waktu secara diam-diam. Namun Yotaro yang mengetahuinya dan ia sangat tidak menyetujui upaya adiknya tersebut. Namun Kauru kecewa terhadap Yotaro, karena ia hanya ingin membantu meringankan beban Yotaro. Namun Yotaro tidak menyetujui dan menyuruh Kauru tetap belajar, agar Kauru masuk ke perguruan tinggi. Dengan rasa kecewa Kauru pun pergi. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan ayahnya di sebuah klub malam. Hari berikutnya, setelah melihat pengumuman kelulusan di SMA. Dan Yotaro mengetahui Kauru lulus, ia berniat untuk membuatkan makan malam yang enak buat Kauru. Namun Kauru memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Yotaro dengan alasan agar lebih dekat dengan kampus Universitas Ryukyu. Yotaro memakluminya namun ia tidak mengetahui perasaan Kauru yang sebenarnya, bahwa Kauru telah menyukai Yotaro. Saat berkumpul dengan teman-temannya, Yotaro mendengar gosip bahwa Kauru berbincang-bincang berdua dengan seorang pria paruh baya di suatu klub malam. Untuk membuktikan hal tersebut, Yotaro pun mengunjungi klub malam tersebut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ayah tirinya dan menyadari bahwa pria yang dimaksud oleh teman-temannya adalah ayah kandung Kauru yang telah meninggalkannya. Ia telah memberitahu Kauru bahwa tidak ada hubungan darah antara Yotaro dengan Kauru. Yotaro pun marah atas tindakan ayah tirinya, namun semua sudah telanjur terjadi. Kauru tetap pergi meninggalkan Yotaro, tapi sebelum pergi Kauru mengungkapkan perasaannya kepada Yotaro bahwa ia mencintai Yotaro. Terima kasih telah menonton! Satu setengah tahun kemudian, Kauru mengirimkan surat pada Yotaro bahwa ia akan mengikuti upacara Hatachi Hari Kedewasaan. Yotaro pun bekerja keras agar dapat memberikan hadiah kepada adiknya saat upacara itu berlangsung. Pada suatu malam, Yotaro melihat pertanda bahwa badai akan melanda wilayah Okinawa. Saat badai datang, jendela rumah kontrakan Kauru dipecahkan oleh dahan pohon yang tertiup angin sehingga air memasuki kamarnya. Saat ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, Yotaro segera datang menolongnya. Ia segera menutup jendela dengan menggunakan pintu yang ditahan oleh lemari. Saat badai meredah, Kauru menyadari bahwa Yotaro sedang demam tinggi. Ia pun segera menghubungi Keiko untuk dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Dokter mengatakan bahwa Yotaro menderita radang penyakit jantung yang parah, di mana salah satu penyebabnya adalah kerja keras secara berlebihan. Dan Yotaro harus beristirahat untuk memulihkan staminanya kembali normal. Tapi tak lama kemudian, Yotaro meninggal dunia. Nini... 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 Upacara kematian Yotaro dihadiri kerabat dan teman-teman dekat Yotaro. Tak beberapa lama setelah itu, Kauru menerima hadiah yang dikirim oleh Yotaro lewat pos, yang dipersiapkan jauh sebelum hari kematiannya. Setelah dibuka, ia mendapati sebuah kimono dan sepucuk surat. Ia pun membaca surat tersebut, kemudian menangis dan menyadari bahwa selama ia kuliah, kakaknya telah bekerja keras demi memberikan hadiah itu untuknya. Sedih. Itulah kata pertama yang muncul di benak saya, saat film ini habis. Sedih yang tidak sampai menguras air mata, namun juga tidak sesederhana sedih yang hanya membuatmu tersenyum harus sedikit. Ceritanya sederhana, dengan konflik yang sederhana pula. Awalnya, saya mengira akhir dari cerita ini adalah keduanya menikah, karena mereka tidak punya hubungan darah. Namun ternyata tidak, mereka yang di pertengahan film berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama hampir dua tahun, bertemu dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan berakhir di rumah sakit. Yuta yang tidak pernah sakit sama sekali ternyata menderita radang paru-paru yang sudah sangat kronis, dan meninggal seketika itu juga. Cerita ini punya porsi sedih dan humor yang cukup imbang. Mesti di menit-menit terakhir lebih didominasi rasa haru. Namun menurut saya, cerita ini tidak hanya mengajarkan arti pengorbanan yang tulus, cinta, kasih sayang, dan saling memiliki antara dua kakak beradik ini, tapi lebih kepada ikatan batin yang kuat di antara mereka. Ikatan batin yang jauh lebih kuat dibandingkan hubungan darah ataupun cinta. Oke segitu saja ceritanya. Jika kalian masih bingung dengan alur cerita film ini, silahkan deh kalian nonton full filmnya link ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.